Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami dari kompok 5 dan sekarang kami sedang berada di Museum Satria Mandala Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami Sejarah pembangunan Museum Satria Mandala tak lepas dari keinginan untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai luhur TNI 1945 Untuk merealisasikannya, pada tahun 1968 ditunjuklah Kepala Pusat Sejarah TNI pertama Prijen TNI Nugrohonoto Susanto untuk mempersiapkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Didirikannya museum ini karena pada saat itu belum ada museum yang menunjukkan peran tubuh TNI secara kesatuan Museum Satria Mandala awalnya adalah Wismoyaso Yaitu rumah kediaman Rata Dewi Sari, istri Presiden Soekarno yang dibangun pada tahun 1960 Rumah yang sedikit bergaya Jepang ini lalu mulai dibangun menjadi museum pada tanggal 15 November 1971 Dan diresmikan oleh Presiden Soekarno di hari tentara pada tanggal 5 Oktober 1972 Yang waktu itu hanya menampung 20 diorama Kata Satria Mandala, dia ambil dari bahasa Transkerta Maksudnya lingkungan ke anak karakter Kata Satria Mandala, dia ambil dari bahasa Transkerta 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata Satria Mandala, dia ambil dari bahasa Transkerta